Pertama, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerukan dunia tanpa senjata nuklir pada Sabtu 10 Desember 2022. Seruan itu disampaikan Kishida dan Obama di tengah ancaman Rusia untuk menggunakan senjata nuklir dalam perang di Ukraina dan Korea Utara yang terus mengejar program senjata nuklir. Kishida dan Obama menyampaikan seruan itu dalam pesan terpisah yang dikirim ke pertemuan Perdana Forum Perlucutan Senjata Nuklir yang diikuti oleh mantan pemimpin politik dan cendikiawan di Hiroshima. Pada pertemuan itu juga, Obama menyebutkan masa lalu ketika dia menjadi Presiden Amerika Serikat Pertama yang mengunjungi Hiroshima pada Mei 2016. Obama mengatakan perjalanannya ke kota itu yang kemudian memperkuat dekatnya untuk mengurangi ancaman senjata nuklir di seluruh dunia. Sementara Kishida mengatakan dalam pesannya bahwa dia berharap pertemuan itu akan membuahkan hasil berupa langkah yang signifikan menuju penghapusan senjata nuklir. Kishida mengatakan dunia menghadapi ancaman terbesar penggunaan senjata nuklir sejak Perang Dingin. Yang menambahkan hal tersebut mengacu pada krisis Ukraina dan uji coba nuklir ketujuh yang dilakukan Korea Utara.